Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa siyiyati a'malina Man yahdillah falamudillah Wa man yudlil falaha dia lah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasula ba'dah Qala Allah Ta'ala fi kitabihil kareem Ya ayyuhannasu taqurabbakum alladhi khalakukum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaquullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Innalaha kana alaikum raqiba Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdasatin bida'ah Wa kulla bida'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnari wal iyadu billahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah Melalui salam tipi ini Kita bisa menyampaikan agama yang hak ini Kemudian kita bersyukur kepada Rabbul Alamin Yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan Yang tentunya kenikmatan tersebut Menjadi kewajiban bagi kita semua Untuk senantiasa mensyukurinya Dengan cara mengamalkan ibadah yang menjadi kewajiban kita Kemudian salawat serta salam Marilah senantiasa kita memperbanyak salawat dan salam kita Kepada Nabi yang telah menyampaikan risalah Menyampaikan agama Islam ini Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Pada dua pertemuan yang lalu Alhamdulillah kita telah membahas beberapa poin Yang pertama kita telah membahas tentang Senjata setan yang mereka jadikan kepada kita Untuk memenyesatkan kita dari agama Allah ini Dan memasukkan kita ke dalam nerakanya Yang kita bahas Senjata yang pertama itu adalah syubhad Senjata yang kedua adalah syahwat Kemudian cara kita memeranginya Adalah kita harus mempelajari ilmu agama Belajar Seorang Muslim mesti belajar Kemudian yang kedua Adalah caranya mentazkiah nupus kita Mensucikan jiwa kita Sebagaimana praktek yang telah dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim Kemudian juga kita telah membahas beberapa poin Secara rinci Di dalam menganalisa Memahami bagaimana tipu daya syaitan Di dalam mengajak kita kepada Kekafiran, kekupuran Lalu bagaimana cara kita agar selamat dari tipu daya itu Yang pertama kita sebutkan adalah Kita memperbanyak Istighfar Memperbanyak Kita yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan benar-benar beriman Kemudian yang kedua Kita sebutkan adalah Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian poin yang ketiga Kita sebutkan bahwa Pada pertemuan yang lalu Agar kita terselamatkan dari tipu daya syaitan itu adalah Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari gangguan syaitan Karena Allah Rabbul Alamin Zat yang maha kuat Yang kepadanya kita bergantung semua Keinginan dan harapan kita Kemudian Poin yang keempat Yang kita sebutkan kemarin adalah Cara kita agar terselamatkan Dari tipu daya syaitan itu adalah Membaca Al-Quranul Karim Jangan dijadikan Al-Quran itu Hanya sebatas hiasan Jangan dijadikan Al-Quran itu Adalah sesuatu yang Tidak pernah kita membacanya Tentunya seorang muslim Memiliki hak Untuknya Al-Quran memiliki hak Kepada muslim itu ada Yang mesti ia lakukan Yang pertama dibaca Kemudian yang kedua Ia membaca dengan benar Mengamalkannya Kemudian yang ketiga Mentadaburinya Yang keempat Berusaha semampu Ia menghafalkan Bagian atau seluruh Dari ayat-ayat Al-Quran tersebut Dan itu adalah Hak Al-Quran atas Muslim Atas kita Kemudian Yang kelima Poin yang kita telah sebutkan Agar kita selamat dari Tipu daya syaitan adalah Memperbanyak Zikrullah Memperbanyak Zikir Mengingat Allah Rabbul Alamin Baik dengan hati Dan lisan kita Kemudian Poin yang keenam Agar kita terselamatkan Dari tipu daya syaitan Adalah Bersama kaum muslimin Untuk senantiasa berjamaah Terutama di dalam Amalan-amalan Yang dituntut Atasnya Berjamaah Atas amalan-amalan Yang dituntut Atasnya berjamaah Kemudian Poin yang ketujuh Yang kita jadikan Poin agar kita selamat Dari tipu daya syaitan Yang ketujuh adalah Mengetahui Tipu daya syaitan tersebut Sehingga kita Mewaspadainya Sehingga kita berusaha Menjauhkan diri Dari tipu daya syaitan tersebut Kemudian Yang kedelapan Adalah Agar kita selamat Dari tipu daya syaitan Ialah Menjauhkan diri Dari sarana-sarana Yang dijadikan oleh syaitan Untuk menjerumuskan kita Dari Beriman kepada Allah Rabbul Alamin Kemudian Yang kesembilan Sebagai lanjutan Kita pada episode ini Adalah Yakin Bahwa tipu daya syaitan Itu lemah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam hal ini Di dalam surat An-Nisa Ayat ke-76 Allah mengatakan Inna kaidah syaitani Kana do'ifah Inna kaidah syaitani Kana do'ifah Sesungguhnya Tipu daya syaitan itu Adalah amat lemah Ya Bagaimanapun Lihainya syaitan Dalam menebarkan Perangkap-perangkap Kita harus yakin Bahwa Sebenarnya Tipu daya syaitan itu Lemah Asalkan Apa Asalkan kita Senantiasa Mentaati Allah Yang maha perkasa Ya Sesungguhnya syaitan itu Lemah Dia tidak bisa Membuka pintu-pintu Yang dikunci Dengan disertai Dengan doa Syaitan itu Tidak akan bisa Masuk ke dalam rumah Yang dibacakan Bismillah Syaitan itu Tidak akan makan Dengan Orang yang membaca Sebelum makan Membaca Bismillah Sungguh di dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah sebutkan kepada kita Dan Rasulullah Kabarkan kepada kita Bahwa Inna kaidah syaitanika Nadha'ifah Sesungguhnya Tipu daya syaitan itu Lemah Seorang muslim Harus meyakininya Tapi Catatannya adalah Kita disiplin Mengamalkan Apa yang menjadi Arahan dan petunjuk Di dalam agama Islam ini Semakin kita mengikuti Aturan yang ada Di dalam agama ini Maka tidak akan Ada apa-apanya Tipu daya syaitan Atas kita Kenapa kita merasa Tipu daya syaitan kuat Atau semakin besar Atas diri kita Karena selama ini Kita turuti Ya Ia terbiasa Dengan meninggalkan Salat Ia terbiasa Dengan meja-meja Hidangan judi Dan yang lainnya Maka wajar Ia menganggap Tipu daya syaitan itu Besar baginya Karena ia tidak Mengikuti Aturan dan ajaran Yang diajarkan di dalam Agama Islam ini Ya Hingga Kebaikan baginya Menjadi sesuatu Yang memberatkannya Dan ini adalah musibah Yang kita berharap Agar Allah memberikan Hidayah kepada mereka Dan menguatkan kita Agar senantiasa Melakukan kebaikan Ketika syaitan Berbuat makar Berusaha untuk Menipu daya kita Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menolong kita Inna kaidas Inna kaidas Syaitani Kana da'ifa Pemirsa yang dirahmatin Alay Allah Ingat Bahwa tipu daya syaitan Itu amat lemah Akan tetapi Kebanyakan Hati kita Yang sangat lemah Untuk menyikapinya Terbiasa Mengikuti syahwat Terbiasa Menginggalkan Kewajiban Terbiasa Mengikuti hal-hal Yang diharamkan Alay Allah Maka ini adalah Sebab mengangannya Pintu-pintu yang lemah Itu masuk ke dalam hati Kemudian yang terakhir Di dalam pembahasan ini Agar kita terhindar Dari tipu daya syaitan Adalah kita Memperbanyak Bertobat Memperbanyak Tobat Dan beristighfar Kepada Allah Rabbul Alamin Jadi pintu Yang terakhir ini adalah Kita senantiasa Diperintahkan oleh Allah Untuk bertobat Diperintahkan Untuk memperbanyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Di dalam hadis Yang diratkan oleh Imam Ahmad Dari Abi Said Al-Khudri Dia berkata Aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Iblis Berkata kepada Rabbnya Demi kemuliaan Dan keagunganmu Aku senantiasa Akan menyesatkan Anak-anak Adam Selama 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 ruh Masih ada pada Mereka Maka Allah Berfirman Demi kemuliaan Dan keagunganmu Aku senantiasa Akan mengampuni Mereka selama mereka Memohon ampun Kepada aku Jadi pemirsa Yang dirahmati Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Amalan Yang membuat Iblis itu Menangis Setan itu Menangis Musuh-musuh Allah itu Menangis Ketika kita Senantiasa Melakukan kesalahan Melakukan keburukan Melakukan hal-hal Yang diharamkan Ada amalan Yang membuat Mereka itu Menangis Dan merasa Putus asa Tidak lain Amalan tersebut Adalah seorang Hamba Menyesali Semua keburukan Yang ia lakukan Adalah seorang Hamba Senantiasa Beristighfar Kepada Allah Bertobat Kepada Allah Meminta ampun Kepada Allah Maka Ini adalah Cara Agar kita Terselamatkan Dari Tipu daya syaitan Yang Mereka senantiasa Menghabiskan Usia Untuk menyesatkan Kita Wahai para jemaah Jadi Itu adalah Sepuluh poin Yang kita sebutkan Secara rinci Agar kita Terselamatkan Dari tipu daya Syaitan tersebut Lalu Ingat Bahwa syaitan itu Memiliki langkah-langkah Yang mereka tempuh Agar menyesatkan kita Ada pun langkah Yang pertama Yang kita telah sebutkan Adalah Mengajak kita Agar melakukan Kesyirikan Kekufuran Langkah yang kedua Yang telah kita sebutkan Adalah Agar mereka Mengajak kita Untuk melakukan Perbuatan Perbuatan Bid'ah Yang tidak ada sumbernya Dari Al-Quran dan Sunnah Tidak berhasil Maka syaitan Maka syaitan akan Pindah kepada Tahapan yang selanjutnya Yaitu Tahapan yang ketiga Dosa-dosa Dosa besar Tidak berhasil Syaitan di dalam Mengajak manusia Karena kita orang Yang senantiasa Mentezkiah nufus Mensucikan jiwa Maka syaitan Akan pindah Kepada tahapan Yang ketiga Yang keempat Yaitu Mengajak manusia Kepada dosa-dosa Dosa-dosa kecil Diajaknya kita Untuk melihat Kepada yang bukan Halal bagi kita Kita katakan Tidaklah pepasiran Yang kecil itu Kalau menumpuk Maka dia akan menjadi Sebuah gunung Yang tinggi Maka dosa kecil Apabila senantiasa Dilakukan Maka dia akan Menumpuk Yang menjadi besar pula Kemudian Kalau dia gagal Syaitan itu Di dalam Mengajak manusia Dari tahapan Yang keempat ini Yaitu dosa-dosa kecil Apakah berhenti? Tidak Tidak akan pernah Syaitan berhenti Dari ini Itu yang kita Membuat salut Syaitan ini Tidak pernah berhenti Ngajak manusia Supaya melakukan Kesalahan Karena tidak ada Manusia yang masum Terkecuali para Nabi dan Rasul Kita manusia hidup Semulia apapun Kedudukan kita Setinggi apapun Status kita Dipandang oleh manusia Ulama pun kita Pasti kita melakukan Kesalahan Setiap anak Adam itu Akan Pernah melakukan Kesalahan Baik besar Maupun kecil Dan iblis Yang senantiasa Mengganggu kita Berusaha Mengajak kita Kepada kesalahan Keburukan Tidak akan pernah berhenti Kalau dia gagal Di tahapan yang keempat ini Dia akan pindah Ke tahapan yang Keselanjutnya Apa itu? Tahapan yang kelima Ia akan mengajak Manusia Untuk meninggalkan Perkara-perkara Yang lebih baik Yang utama Abdoliyat Akan dirayu Kita untuk meninggalkan Perkara-perkara Yang di dalam Yang mendapatkan Keutamaan Contoh misalnya Mana lebih baik Kita Masuk masjid Salat sunnah Tahiyatul masjid Atau duduk Tentu jawabannya Adalah masuk masjid Salat sunnah Tahiyatul Masjid Tapi setan bisik Tidak usah Itu tidak wajib Akhirnya Ia Memilih Mau melakukan Atau tidak Atau misalnya Ketika hari Senin Dan Kamis Kita kenal Ada namanya Puasa Senin Dan Kamis Tapi setan Dengan kegigihannya Akan membisikkan Ketelinga kita Tidak apa lah Kamu puasa Senin Kamis Karena itu hanya sunnah Misalnya Maka Ketika itu Banyak kaum muslimin Yang tidak puasa sunnah Dan kamis Ya puasa sunnah Senin dan kamis Maka ini adalah Salah satu trik Setan di dalam Mengganggu manusia Agar tidak Melakukan perkara-perkara Yang di dalam Yang memiliki keutamaan Lihat Begitu gigihnya Setan ini Menjerumuskan manusia Di dalam Perkara-perkara tersebut Apakah berhenti Tidak Setan tidak akan Pernah berhenti Untuk mengajak manusia Untuk melakukan Ya Meninggalkan Kebaikan Kebaikan Misalnya Salah tahajud Udah Itu kan Hanya sebatas sunnah Bukan wajib Tidur saja Seperti itu Kemudian Kalau dia gagal Di dalam tahapan Yang kelima ini Yaitu Perkara-perkara sunnah Di dalam perkara-perkara Abdul Yat Apakah berhenti Setan dari Mengganggu manusia Tidak akan pernah berhenti Wahai para Komuslimin Mereka adalah Musuh kita Yang mesti kita Waspadai Yang mesti kita Hati-hati Ia akan pindah Kepada tahapan Yang ke enam Yaitu Di dalam perkara-perkara Mubah Di dalam perkara-perkara Yang dibolehkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga akhirnya Kita disibukkan Dengan perkara-perkara Mubah Yang menyebabkan Kita meninggalkan Perkara-perkara Yang wajib Perkara-perkara Yang harus kita lakukan Seperti apa Contohnya Hingga akhirnya Kita disibukkan Dengan perkara-perkara Mubah Yang menyebabkan Kita meninggalkan Perkara-perkara Yang wajib Perkara-perkara Yang harus kita lakukan Seperti apa Contohnya Kita disibukkan Dengan jual-beli Hingga akhirnya Ketika ajan Di waktu Salat-salat fardu Kita hanya sibuk Melayani Komuslimin Untuk berdagang Kita disibukkan Al-Syaitan Untuk Melakukan Perkara-perkara Mubah Disibukkan Dengan perkara-perkara Mubah Misalnya Boleh tidak kita Misalnya Melihat HP Main HP Boleh Kapan saja Boleh Tapi gara-gara Hal yang seperti ini Kemudian ketika kita Bisa lalai Dari perbuatan-perbuatan Baik wajib Maupun sunnah Berapa banyak orang Berapa banyak orang Yang dilalaikan Dengan HP Hingga meninggalkan Wajib Salat wajib Berapa banyak orang Yang karena HP Misalnya Dilalaikan Untuk membaca Al-Quranul Karim Maka ini adalah Tahapan Setan di dalam Menyesatkan manusia Dari jalan Yang diinginkan Yang seharusnya Seorang Muslim Berusaha Menjadi orang yang baik Di dalam kehidupan Dunia Dan akhiratnya Kemudian Kalau gagal Setan ini tadi Pada tahapan yang ke enam Yaitu perkara-perkara Mubah Apakah berhenti? La Alpula Sekali-kali tidak Dia tidak akan pernah Berhenti Sampai manusia itu Berada di ujung Dari kematian Bahkan di saat Ghor-ghor Sekalipun Seseorang Tetap dipersulitkan Untuk mengucapkan La ilaha illallah Karena ini termasuk Dari tipu daya syaitan Untuk Ia meninggal Dalam keadaan tidak baik Jadi kalau Seandainya Tahapan yang ke enam Gagal Kita sebutkan tadi Tahapan yang pertama apa? Diajak kita ke dalam Kesyirikan Gagal Diajak kepada Tahapan perkara bedah Gagal Diajak kita melakukan Dosa-dosa besar Karena kita orang yang Menteskiah Nupus Mensucikan jiwa Gagal Berhenti kah syaitan? Tidak akan pernah berhenti Untuk menyesatkan kita Dia akan pindah Kepada tahapan yang keempat Yaitu dosa-dosa kecil Yang kita sebutkan tadi Tidak berhasil Karena kita tahu Dosa-dosa kecil itu Bisa berujung menjadi besar Maka dia akan pindah Maka dia akan pindah Kepada tahapan yang selanjutnya Yang kelima Yang kita sebutkan Apa itu? Adalah di dalam Masalah Abdo 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 Lihat Di dalam perkara-perkara yang Utama Yang memiliki Fadilah Yang kita telah sebutkan Contohnya tadi Gagal Dia di tahapan yang ke ini Dia akan pindah Ke tahapan yang ke enam Yang barusan kita sebutkan Apa itu? Iyalah di dalam Masalah-masalah Perkara-perkara Mubah Kalau dia gagal Di dalam perkara mubah ini Maka setan Akan masuk Kepada tahapan yang terakhir Dari pembahasan kita Pembahasan yang terakhir Tahapan yang terakhir itu Tidak lain Adalah tahapan gangguan Dimana setan Iblis Baik dari golongan Jin dan manusia Akan dikerahkan Semua bala bantuannya Minel jin netiwan nas Ya jin Dari golongan jin Dan manusia Akan dikerahkan Semua bala bantuannya Untuk mengajak manusia Kepada jalan-jalan Yang tidak benar Maka ingat Terkadang orang soleh Bisa menjadi jahat Gara-gara teman yang Jahat Kadang orang yang rajin beribadah Bisa menjadi malas beribadah Gara-gara sarana Yang dipakai di rumahnya Adalah sarana-sarana yang jahat Tahapan yang ke-6 ini adalah Wasawis Dimana semua gangguan Bala tentera Baik dari manusia Dari jin Dari Kesenangan-kesenangan Yang ada di dunia ini Adalah sarana Untuk menyesatkan Seorang hamba Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka wahai kaum muslimin Mulai saat ini Detik ini Hari ini Waspadalah Bahwa diri kita Sedang diintai Oleh musuh Yang mereka Mengintai Dari satu tempat Yang kita tidak bisa melihatnya Namun Ia leluasa melihat kita Dan dia tidak pernah Ridha Tidak pernah suka Tidak pernah cinta Dengan kebaikan yang kita lakukan Tidak pernah menyukai Ibadahmu Tidak pernah menyukai Sedakahmu Tidak pernah menyukai Jihadmu Tidak pernah menyukai Hajimu Akan tetapi Musuh Allah ini Berusaha Menjauhkan kita Dari kebaikan-kebaikan tersebut Tidak lain Adalah jin Dan jin baik Dari golongan Iblis dari golongan jin Dan manusia Yang hal semua itu Adalah tidak lain Agar kita jauh dari Allah Rabbul Alamin Orang yang mengetahui Bahwa ia memiliki musuh Yang senantiasa mengincar ia Dari kebaikan Untuk keburukan Maka mulai saat ini Waspada dirinya Agar ia tidak terjerumus Di dalam keburukan-keburukan Yang dihidangkan oleh jin Dan dihidangkan oleh iblis La'anatullah Kepada kita Kau muslimin Para pemisah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi poin yang kita sebutkan diatas Adalah untuk Intropeksi bagi kita semua Bahwa setiap kita Tidak akan pernah Terselamatkan dari kesalahan Akan tetapi Setiap kita Memiliki cara Untuk berbuat baik Bertobat dari kesalahan tersebut Terlepas dari kesalahan tersebut Tidak lain Pintu-pintunya adalah Kita mentauhidkan Allah Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Menjadi insan yang mentazkiah nufus Kemudian berusaha Untuk senantiasa mengisi hidup ini Dengan taubat kepada Allah Rabbul Alamin Mungkin barangkali Pada kesempatan ini Itulah yang kita jadikan kesimpulan Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh